Pemirsa sejumlah kamar warga binaan di Lapas Tanjung Kustamedan dirazia petugas Lapas. Penggeledahan dilakukan untuk mengantisipasi keributan menyusul viralnya video penganiayaan warga binaan di Lapas Tanjung Kustamedan. Belasan petugas Lapas Tanjung Kustamedan menggeledah sejumlah kamar warga binaan di Blok T5 Lapas Tanjung Kustamedan. Pasca viralnya video penganiayaan yang dilakukan sesama napi terhadap napi lainnya di media sosial. Petugas memeriksa satu persatu perlengkapan barang pribadi untuk mengecek adanya barang terlarang. Menurut petugas, razia ini juga bertujuan mengantisipasi keributan antara warga binaan dengan sipir maupun perselisihan sesama napi. Dalam penggeledahan ini, petugas tidak menemukan satupun benda-benda terlarang. Komunikasi intensif antara sipir dan warga binaan juga intens dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Terutama sejak beredarnya video viral dugaan penganiayaan oleh sipir terhadap warga binaan yang disertai dengan isu pungli puluhan juta, hingga bebasnya penggunaan gadget di kalangan warga binaan. Memasang rahasia di satu blok yaitu blok P5. Tadi sudah disaksikan oleh teman-teman media, kita melakukan penggeledahan. Ini kan memang dalam rangka, bukan karena pada momen ini aja, tapi memang kita secara rutin melakukan penggeledahan, apalagi juga sejak adanya kejadian lapas tangerang. Untuk hari ini tidak ditemukan, hanya mungkin kabel kecil saja. Lapas Tanjung Gustamedan dihuni 3.200 lebih warga binaan dari kapasitas sebenarnya, yakni 1.500 orang, yang dibagi dalam 6 blok hunian. Keseluruhan warga binaan ini terdiri dari 44 orang terpidana mati, serta 166 terpidana seumur hidup. Ironisnya, jumlah over kapasitas 3.100 warga binaan hanya dijaga 24 sipir per hari atau 1 sipir dibanding 135 warga binaan. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan.